Akhirnya saya lolos KEC juga bro Ternyata setelah kemarin saya gak lolos bro ya Itu gak lolos-lolos ternyata gak bisa didiamin bro Harus dicoba terus sampai lolos ya Salah satu solusinya nanti akan saya sebutkan Di tengah-tengah pembicaraan kita tentang aplikasi yang satu ini bro Setelah saya baca-baca informasi tentang aplikasi yang satu ini bro Menurut saya disclaimer loh ya Menurut saya setelah melihat itu ya Membaca itu ya Aplikasi ini mudah-mudahan ya Jos gandos Gak tau lagi kalau menurut rekan-rekan nanti ya Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda Para pencinta aplikasi penghasil cuan lainnya Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Aten Network Aten Network Aplikasi yang baru banget ya di handphone saya Ini per tanggal 31 Desember 2023 Sudah setahun bro ya Sekarang sudah 2024 Belum fun Ini kelihatannya kalau kita lihat sejenak Itu di sosmednya Itu kelihatannya sebentar aja bro ya Maksudnya itu persiapannya Nggak ada informasi apapun Seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya Justru saya daftar itu karena Belum ada informasi apapun Justru saya semangat bro ya Kenapa? Baru banget Tapi resikonya Saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya Kalau aplikasinya ini masih baru banget ya Resikonya Anda harus sabar Ya Walaupun sama-sama belum menghasilkan cuannya Ya baik aplikasi sudah berusia lama Ataupun baru Yang jelas belum tentu cuan juga Tapi Setidaknya Kalau seandainya menghasilkan cuan Nah kita berkesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundinya lebih banyak Secara teori begitu bro ya Ya kalau saya sih simpel bro Apapun saya ikuti Kalau saya kira masuk akal Saya ikuti bro Banyak aplikasi yang sudah saya ikuti Saya hapus lagi bro Saya coba Saya hapus lagi Kalau ini nggak tahu ya Tiba-tiba saya harus mencoba Bahkan saya mencobanya sampai 7 hari loh ini Baru bisa di tanggal 31 Desember 2023 Oke ya Tadi malam saya sebutkan pada rekan-rekan semuanya Saya nggak bisa KIC-KIC itu Terkirim Ya Sudah selesai KIC-nya Tapi selalu merah ya Selalu kayak gini bro Ya Padahal sudah saya lakukan Akhirnya saya coba lakukan terus bro Lakuannya gimana bang Sama seperti ini bro Saya lakukan Saya lakukan kayak gini Sama ini ya Nah ini ya Saya fotonya gini Nah ini ya Ini makin lengkap ini Makin lengkap Makin lengkap ini Nah ada seperti ini bro Warna-warni ini harus wajahnya Dekat banget dengan Apa ya Tanda ini bro Tanda lingkaran ini bro ya Bukan lingkaran Elips ini ya Masukkan disitu wajah Anda itu ya Paskan disitu Bukan masukkan ya Dipaskan disitu bro ya Kalau nggak pas Kalau masih kelihatan lehernya Masih kelihatan mungkin Jarak jauh Kelihatan tembok Kelihatan apa Biasanya nggak bisa bro ya Ini setelah ini bro Baru ini ya Semua kemarin kayak gini terus bro Tapi Memerah lagi Dan akhirnya berhasil Berhasilnya pun Tidak disangka-sangka Saya coba ya Awalnya saya jaringan wifi Abis itu Saya wifi-nya saya matikan Saya coba pakai Apa Internet paket data biasa Setelah itu bisa Berarti bisa jadi Wifi saya pada saat Tadi malam itu bermasalah Ya Saya penasaran Gara-gara ada notif Di akun saya bro Ada notif di akun saya Disini kan Anda bisa lihat Disini ya Ada notif perdana itu Nah ini kan banyak ini Di akun saya ini Tiba-tiba Referral account KYC successful Ini Apa itu Referral saya kok Sudah sukses ini ya Kayaknya Saya kok belum ya Dan ini bro Kalau ada kayak gini bro Anda akan dapat itu bro Akan dapat poin juga Ya akan dapat poin ya Disini Anda lihat disini Ya Ini yang bisa diklaim Ya Nah ini bisa diklaim Kalau ini diklaim masuk kemana Coba Anda lihat disini ya Saya klaim Ini di apa-apa nih 44 Disini 500 Ini kalau diklaim masuk kemana Coba dilihat Tiktok Nah kita lihat No No Disini menjadi 65 Oh berarti ini langsung jadi 1 Tadi bro Memang aplikasinya masih loading ya Disini ada 21 Berarti 21 Yang saya klaim hari ini ya Saya klaim hari ini ya Jadi 65 Berarti ya benar ya Tadi 44 Ya benar kan 65 kan 65 Per hari ini 21 Kemarin 44 Gitu ya Oke bro ya Jadi diklaim Terus Apa lagi ya Yang bikin penasaran Ya Oke kembali lagi ya Karena saya penasaran bro Saya coba ulangi lagi Seperti KIC awal Saya klik Itu bisa terus Sampai sini terus bro Sampai sini terus Verification complete ya Cuman Ya itu tadi Merah lagi Sampai akhirnya bisa itu Wah seneng saya Setelah merah Jalan Mungkin ada kaitannya Kalau saya masih belum terverifikasi Kalau Kalau referral saya Terverifikasi Maka Kesempatan tuh Bonus poin-poinnya Gak akan masuk bro ya Ini saya liatkan disini ya Nah ini ya Saya liatkan ya Kemarin gak masuk-masuk ini bro Tetap disini ya Karena saya masih belum Terverifikasi Kalau terverifikasi Tulisannya gini bro Already KYC Wey Keren kan Jadi kalian kan Yang sudah daftar Langsung aja Melakukan proses KYC Kalau masih belum berhasil Walaupun sudah Verification complete Tapi ininya masih Masih Merah Anda lakukan lagi bro Lakukan lagi sampai bisa Metode apa Dicoba aja bro Mungkin anda sekarang Pakai Wifi Wifi nya dimatikan dulu Pakai-pakai data Atau mungkin anda Pakai-pakai data Pakai data dimatikan dulu Pakai wifi Kayak gitu Di balik-balik aja Ya Namanya kita uji coba Uji coba bro ya Oke bro ya Ini kalau bisa nanti Diamankan 2FA nya Atau login ini Nanti ya Jangan buru-buru ya Tapi lebih baik Diamankan ya Monggo Tapi kalau memang Autentikasi 2 Faktor ya Itu benar-benar harus disimpan ya Jangan sampai hilang ya Kalau biometrik kan tergantung Denkuan anda Kalau yang 2x Autentikator Kayak gini bro Banyak kejadian Rekan-rekan selalu hilang disitu bro Dijaga Oke bro ya Terus ini bro Ada informasi yang Ternyos Ya Ternyos Ini saya langsung baca Di informasinya aja Sambil diolak kali ya Di otak-atik ya Aplikasinya nanti ya Saya ini Saya otak-atik ya Disini ada tulisan About A thin network ya Kayak gini ya Biarakan Seperti ini Rekan-rekan Nah Ini cuman Loadingnya lama ya Saya coba pindah di Chrome aja ya Nah ini bro Nah ini anda lihat ini Bagi anda yang baru daftar Apakah Rekan-rekan sudah membaca ini Dan bagi anda yang belum daftar Setelah tahu ini Apa respon anda Mungkin biasa-biasa saja Tapi gak jadi masalah Ya Kita caser aja di bawah ini Dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek Ya Saya Kalau bacakan semua ya Terlalu lama bro ya Nanti Rekan-rekan bisa baca-baca sendiri bro Disitu bro ya Bentar Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Lah ini bro Anda lihat Geser lagi Scroll ke atas Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Wow ya Bybit Koin Gecko Get.io Kucoin CoinMarketJap Maxi OKX BitGet Wow Mantap Ya Oke mantap apa orang ini Mantap tadi nih Coba kita lihat roadmapnya disini ya Setelah tahu roadmapnya bro Apa respon Anda silahkan komen disini bro Kira-kira Anda daftar disini salah panda itu Komen disini Wah rugi bang saya daftar ini bang Wah saya hapus aja bang Gak apa-apa bro Coba Anda lihat disini ya Roadmapnya Seret Ini bahasa Inggris dulu ya Dia ini sudah mulai tahun 2023 Kuartal pertama Mempersiapkannya Coba saya jadikan versi bahasa Indonesia aja ya Dulu ya Nah ini ya Peta jalan Nah Peta jalan Ini Rilis asisten virtual AI Terus rilis pembuatan gambar AI ya Berikutnya di kuartal kedua bro 2023 ya Ini mendirikan pusat pengumpulan data di Asia Eropa Asia dan Eropa bro ya Kembangkan testnet aplikasi seluler Loh ya Mantap ya Luncurkan proyek pengumpulan data terdesenvalisasi AI pertama di dunia Mantap bro ya Terus ini ya Kuartal ketiga 2023 ini ya Ini yang kemarin loh bro ya Kemarin Tahun kemarin ya Meluncurkan penerapan testnet Luncurkan aplikasi versi 1 bro Mantap ya Terus abis itu kuartal keempat Kuartal keempat ya Mulai bulan berapa ya bro 10, 11, 12 ya Ini bro Mulai pengembangan aplikasi versi 2 Terus mengembangkan fitur AI versi lebih tinggi Mantap bro ya Dan sekarang Kuartal pertama 2024 Kita masuknya kuartal pertama itu Bulan 1, bulan 2, bulan 3 bro Ntar saya tulis Biar tidak miss Kuartal pertama itu Ya Itu 1, 2, 3 Kuartal kedua itu 4, 5, 6 Kuartal ketiga itu 7, 8, 9 Kuartal keempat 10, 11, 12 Oke bro ya Oke ya Biar tidak ada yang tanya-tanya lagi nih Oke lanjut ya Kuartal pertama 2024 Masa sekarang ini bro 1 Januari 2024 Dimulai kuartal pertama Melakukan pengembangan mainet Wow Cek ding ding Cek wow ya Lanjutkan pengembangan aplikasi versi 2 Mantap jiwa bro ya Dan lihat ini kuartal kedua 2024 Luncurkan jaringan utama Aten Ini kalau bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggrisnya Nanti saya tunjukkan ya Terus ini ya Mengembangkan jembatan untuk integrasi intern Eksternal Ini bukan bahasa Inggrisnya bro Bentar Bahasa Inggrisnya ini bro Kuartal kedua ini bro Anda terbiasa dengan bahasa Inggris Launch Aten Network Mainet Wow Mantap Kuartal kedua tadi sudah tahu Bulan apa itu bro Bulan 4 5 6 Oke bro ya Jadi mudah-mudahan ini sesuai target ya Terus selanjut ya Kuartal ketiga sekarang Kita jadikan versi bahasa Indonesia lagi nih Gak keren lah Kalau bahasa Inggris saya Gak bisa bacanya Tingkatkan fungsionalitas DEX ya Kemudian integrasikan fungsi dompet Kuartal keempat 2024 Melakukan pengujian dan penyempurnaan aplikasi versi 2 Evaluasi peluang ekspansi di masa depan Ya Mantap pora bro Hah Vieh bro Mantap pora Gimana menurut rekan-rekan aplikasi ini Kira-kira harus dicoba apa enggak Ahoy Padahal kalau di Twitternya Kalau di Telegramnya Informasinya masih gitu-gitu aja Masih baru banget bro ya Ya mudah-mudahan lah Ini sesuai beta jalannya Atau sesuai roadmapnya Dan aplikasinya lancar Sehingga kita semua yang baru gabung sehari ini Ya kalau dihitung-hitung Kalau sampai kuartal keempat Ya setahun ya Kalau dihitung-hitung sampai kuartal kedua Habis ya 6 bulan lah bro ya Mudah-mudahan menikmati hasilnya Paling tidak lah Setahun jalannya aplikasi Bisa menikmati hasilnya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan bro ya Yang jelas itu informasi apa adanya Dari yang saya bacakan Kepada rekan-rekan semuanya Setelah sehari saya gabung Aplikasi ini bro Mudah-mudahan Lancar ya Termasuk aplikasi-aplikasi yang baru kita ikuti yang lainnya Nah gitu ya Ini jangan lupa diklaim Ya sekali lagi ini kalau diklaim Nanti akan masuk sini bro Coba ya saya klaimnya ini ya Bisa apa tidak sekarang diklaim Karena saya tadi saya sudah klaim Saya klaim di sini Akan masuk di sini Ya Perhari ini Dan masuk di sini Ya Kita coba ya Maksudnya di mana Ini 4,8 Ini 34 ya Terus ini Kosong ya Oke saya coba klaim Saya klaim 0 Tetap 4,8 Kita lihat di depannya Nah masuk sini bro 34 Dan di sini langsung masuk 152 Apa ya dari mana tadi ya 1,52 Ini apa ya bro ya Oh Tau bro ya Kita ikuti aja bro ya Saya jujur Saya ini Masih Apa ya Mempelajari tentang sistem yang di sini Nanti kalau rekan-rekan Sudah ada yang tahu duluan Tentang sistem di aplikasinya ini Komen di sini bro ya Apa Apa dan apanya Yang jelas di sini Kalau di sini Hitungan dari Bonus-bonusnya Ini bisa di-resend Blah-blah-blahnya Kita lihat nanti bro Ini harus dipelajari semuanya Makanya Lah Kok ini ter-lockout sendiri ya Oke saya login lagi ya Ini masih muter-muter bro Ini tiba-tiba ter-lockout ya Kita tunggu aja bro ya Sebentar bro ya Nah ini sudah berhasil login lagi bro Ya kayak gitu bro ya Namanya aplikasi masih baru gini Kalau misalnya ter-lockout Kita login lagi Tidak usah panik ya Jadi kita nikmati ya Jadi di sini jadinya Informasi dan ilmunya Jangan diambil sendiri bro Dibagikan aja Pada semua orang ya Jadi Kalau memang bisa membantu orang lain Dengan informasi-informasi Yang kita berikan Kan mantap bro ya Jadi jangan sungkan-sungkan Jangan segan-segan Untuk berbagi informasi Di dev channel juga Jangan lupa yang baru daftar Jangan lupa yang baru daftar Atau apapun ya Kunci Ibaratnya yang tahu adalah Diri kita pribadi Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau udah salah-salah kata Saya dari Sayang Padimu Cotot Ini salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan